Hari ini saya mau bikin kelecing untuk makan siang. Kangkungnya saya sudah cuci beberapa kali jelas, 3 atau 4 kali. Nah ini airnya masih kelihatan sedikit kotor, jadi kita bilas sekali lagi. Kecing ini nanti saya campur sama taube, dan ini taube-nya kita cuci biar bersih. Airnya sudah mendidih, tinggal kita masak. Ini saya taruh sekalian semua. Ini airnya tadi kita sudah taruh garam, garam secukupnya. Dan sekarang kita tinggal nunggu matang. Ini saya masak cuma beberapa menit. Kalau kelihatan sudah hijau, jangan terlalu coklat. Ini kita masaknya sebentar saja ya, jangan sampai kecoklatan. Karena kalau warna terlalu coklat, itu kayaknya terlalu matang. Nah ini kayaknya setengah matang, biar nanti pelecingnya kerau-kerau. Jadi kita cukupkan dan kita tiriskan. Sekarang kita tuangkan taube. Ini juga taube. Oke, kita masak sebentar saja, cuma beberapa menit. Nah jadi, jangan terlalu matang. Cuma dibolak-balik sebentar saja, terus kita tiriskan. Nah, ini kelihatan setengah matang. Dan saya tiriskan. Kangkung dan taube-nya udah matang. Nah sekarang tinggal kita bikin sambalnya. Sambil menunggu, saya masak nasi. Dan nasinya juga sebentar lagi matang. Karena ini masih di warna merah. Sebentar lagi matang. Tapi ini nasinya kelihatan udah matang. Tapi ini nasinya udah gak ada air. Jadi kayaknya beberapa menit lagi matang. Sekarang tinggal bikin sambal pelecing. Nah, disini saya pakai 8 biji cabai. 8 biji cabai, terasi, garam, dan 1 buah tomat. Nah ini saya taruh terasi sedikit. Karena stok saya tinggal sedikit. Karena terasi ini dibawakan dari teman. yang sama-sama orang Indonesia Lombok. Nah ini saya udah mulai bikin sambal pelecingnya. Tomatnya saya udah potong-potong. dan sekarang tinggal kita ulek sambalnya. Nah ini sambalnya udah jadi. Tinggal nanti saya tuangkan pelecingnya disini. Jadi saya mau campur disini. Saya udah coba sambalnya dan ternyata pedas sekali. Kayak mulut rasanya underwear. Nah sekarang kita campurkan kangkungnya disini. Jadi saya campur semua saja. Jadi diaduk sekalian. Nah sekarang. kita aduk rata sambal dan pelecingnya. Nah pelecingnya sudah jadi. Tinggal kita makan. Jadi ngelihat ini saja air biurku udah keluar teman-teman. dan nasinya udah mateng. Nah ini nanti saya makan sama ayam panggang. Karena disini ada masih sisa dua dada. Jadi nanti saya makan sama ini nasi dan pelecing. Oke teman-teman. Saya sudah lapar. Nggak tahan ngelihat pelecingnya. Yang sambalnya pedas. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Daaah. Nah sekarang semua sudah siap. Tinggal makan. Dan ini ayam dada. Clecing dan nasi. Cuma itu saja. Sampai jumpa di micぇ편 rebuild. Laluan sadece di coba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kati溟. Kati sustainable. Sampai jumpa. Kati jumpa. Kati Christmas. Sampai jumpa. Katiù increment. Kati rowan. sub indo by broth3rmax